Oh ya di sini aku bahas-bahas soal aja jadi aku enggak ngasih materi kayak perbedaan divisi atau teorema-teorema nya aku langsung ke bahas soal ini kita langsung bicara pertama ini aku ambil dari kutaya setahun lalu atau kutaya setahun aku sendiri tapi itu juga perlu memperhatikan kayak misalkan kalau mau mengkodalkan kalau misalkan satu-satu dikodalkan hasilnya bisa jadi itu juga perlu diperhatiin sifat-sifatnya kita ke semua yang pertama yang oke kenapa ada yang tahu definisi mutlak kalau mutlak 1-2x ini bisa kita tulis sebagai apa Oh ada yang tahu definisi mutlak tak ya Oh nggak kelihatan maaf udah kelihatan belum oke definisi mutlak apa 1-2x ini kalau ini definisi mutlak kan biasanya kan begini ya mutlak x itu nilai x kalau x nya lebih besar sama dengan 0 atau min x kalau x nya kurang dari 0 nah buat yang ini ini akan bernilai 1-2x kalau 1-2x ini lebih besar sama dengan 0 kalau kita ubah bentuknya ini x berapa kurang dari sama dengan setengah ya nah ini salah satu contoh soal kalau kita ngerjain bagi kasus aku buku mau bagian jadi bagi kasusnya gimana ini kita punya cara-cara buat kotak yang satu ini dan yang ini nah kita bagi kasusnya sudah buat sebaris pemilangan kita ambil nah kita tinggal dari 3 kasus jadi x kurang dari 0 x diantara 0 dan setengah dan x lebih dari setengah nah buat tiap kasus ini juga ada sepat-sepatnya jadi misalkan yang 1-2x ini aku warna yang merah dan yang x mau telah kesini aku warna yang diuruh dan disini buat yang sini kan minus ya jadi kalau aku tadi minus berarti yang bawah kalau yang positif berarti yang atas 2-2x juga buat yang merah ini ini visual sini minus nah kalau kita ambil buat x kurang dari 0 pembuatan yang merah ini ini kan berarti masuk ke yang satu ya jadi bisa berarti akan bernilai positif sampai sini clear ada yang bingung sampai di kenapa kenapa iya iya ini maksudnya gimana negatif positif 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 ini maksudnya gimana negatif positif 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 jadi kita pinjau kasut untuk x kurang dari 0 nah kalau untuk x kurang dari 0 nilai yang menenakan positif berarti kita pakai yang 1-2x 1-2x kurang dari sama minus yang diri ini kan tiga 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 t sampai sini untuk untuk 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan setengah ini aku kasih sama dengan karena untuk 0 untuk X antara 0 dan setengah ini nilainya sama-sama jadi kita punya 1-2X kurang dari sama dengan X kita ubah bentuknya jadi apa nih min 2 kurang dari sama dengan 3X kita punya X lebih dari sama dengan min 2 per 3 bener kan nah ini X lebih dari sama dengan min 2 per 3 sama 0 kurang dari sama dengan X kurang dari setengah ini kita punya itu 2 itu 0 kurang dari setengah ini kurang dari setengah ini disini ada yang mau tanya dulu kan kok ini sampai bisa ini atau gimana sebelum aku lanjut kalau reaksinya oke mungkin sekolah dulu ya oke yang terakhir kita di jauh kasus yang buat em gak mau ya oh iya jangan oke iya ya iya 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 secara kembanyikan perapa iya kok Oh, ini kayak ada kasus baru dalam waktu pilihannya tadi berarti ada di tempat, sekarang pilihannya siap oke, kita tinggal kasus yang terakhir ini apa tadi ya untuk untuk X lebih besar dari X lebih besar dari setengah, ini kita punya nilainya itu positif sama negatif berarti disini ada 2X minus 1 terus dari sama dengan X sama 3 benar kan ya terus kita punya X kurang dari sama dengan 4 kalau kita niriskan antara yang ini sama penelitiannya kita punya kurang-kurangnya itu adalah tanah berjaga berarti kurang-kurang dari X kurang-kurang dari sebuah ini 4 ini kan tadi kita bagi kasus ya terus kita kita punya hiburan setelah setelah kalau udah ada ternyata 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 min 2 min 2 X yang disambil dengan 0 digabungkan dengan min 0 ini terus digabungkan sama 0 terus digabungkan sama sengah kurang dari X kurang dari sama dengan 4 adik tau hasilnya berapa ini ada yang mau biar jelas suaranya kalau tidak tentu kunjung beda tadi berapa yang 2 kurang dari sama dengan X oke betul banget jadi terima kasih mbak ini adalah min 2 orang bisa dengan X kurang dari sama atau kita tulis dengan cara lain anggota interval dari min 2 0 4 nah buat soal pertamanya ada yang mau tanya dulu ya gimana mungkin aku kasih ilustrasinya dulu ya ya jadi gini ini kita di jauh kasus buat X-nya di antara 0 sampai sama nah terus kita oh ya jadi ini terus kita punya kalau kita masukin kalau kita hitung berbeda sama kita punya hitungan pasen itu min 2 per 3 X yang lebih dari sama dengan 2 point oke oke dari sini kita cari irisannya nah kita ketemu irisannya itu yang ini jadi tetap iklan penelitian itu antara 0 sampai ok tadi masih apa mas Rayhan oke terima kasih mas Rayhan oke ada lagi yang mau tanya dulu semangat ya ini baru soal 1 tapi sudah 10 poin oke kita lanjut ke soal ini mungkin ada yang bisa bagian aku ini diapain dulu berikutnya apakah dikuatkan atau diapakan terlihat enggak oke apakah sudah terlihat ini yang oke oke dia yang punya ide apa yang ada ide ada ide oke mungkin aku langsung ini kalau kita lihat kita mikirnya pasti dikodratin ya tapi kalau kita kodratin langsung nanti bener-benernya oh iya ini enggak bisa dikodratin langsung juga ya karena nilai x akan x 6 ini bisa negeri dan kalau salah satu negatif ya betul jadi kalau salah satu ruangnya negatif dikodratin kan nanti hasilnya bisa berbeda jadi kita pindahin dulu ini kita punya oh iya tanda ini tuh bacanya diimplikasi atau persamaan yang ini itu nilainya sama kita pindahin persengan eh ini ini kayak bentuknya sama kalau aku pikir aja nah kalau udah kayak gini ini kan udah-udah udah pasti positif ya karena nilai kan gak mungkin negatif nah kalau udah begini teman-teman bisa masuk kodratin aja jadi prolet kita lalu jadi oke ini X kita lalu 4 kita 4 kalau ini kita ya kurangkan X diperluas dan kurangkan sama 4 diperoleh 4 X lebih dari sama dengan 2 kalau ini kita n paling kita pindahin sekarang terus sekarang ini jadi X dari 304 ada yang mau ditanyain kenapa yang mau ditanyain terakhir minum dulu ya jadi ya makasih siapa namanya ini lanjut ke bentuk-bentuk koordinat kalau koordinat dengan ini sebutnya ini sebutnya itu dia melihatnya dari sudut-sudutnya gitu kalau membuat ini berarti ini angkup saja teta sebandingan 45 derajat nah buat R nya itu itu kayak jauh kemana jarak titik di di sungguh teta itu ke pusatnya ini jadi misal kita punya R sama dengan 5 disini misalkan 5 jaraknya berarti tulisan itu 5,0 derajat R nya itu 5, tetanya 0 derajat ditanya R, teta nah kalau buat definis- definis yang lain aku yakin Pak Atok udah digelaskan kelas jadi aku cuma pengantar sedikit aja di sini ini ada bentuk-bentuknya aku maaf sendiri nggak hafal jadi ya aku nggak usah dihafalkan tapi di kalpulus 2 yang dapat kapis 2 itu kalau nggak paling sih yang dapat kalpulus 2 ya betul jadi ini memang agak mulia teman-teman kita harus lari satu-satu jadi kalau kita pinjau dari ini ini aku agak zoom out ya oh iya ini sebelumnya bentuknya kan ini R sama dengan 32 coseta kalau kita lihat dari gambar tadi ini akan berbentuk 5 font tapi 5 font nggak akan selalu kebawah jadi 5 font bisa ini, ke atas, ke kiri jadi gambarnya nggak selalu kebawah nah ini buat gambarnya kita harus masukin ke T1 jadi buat Teta sama dengan 0 derajat ini layarnya berapa? R nya 5 buat Teta sama dengan 30 derajat berapa? 3 tambah 3 3 tambah 3 ya 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 terus Teta sama dengan 45 derajat R nya dan plus A2 Teta sama dengan 6 derajat ini R sama dengan berapa ya? 4 ya 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 lama ya saya lanjut ke Teta 120 derajat R nya berapa? berapa 120 samanya kayak ini kos 60 jadi R nya ini 3 minus kos 60 tadi 3 minus 1 sama dengan 2 terus teta sama dengan 135 derajat jadi R nya ini kita nggak perlu nyali sampai 360 derajat karena kalau diperhatikan ini kan nilainya kos nilai kos itu dikuadran 1 dan dikuadran 4 itu kan sama dan dikuadran 2 itu sama kayak kuadran 3 jadi kalau kita udah dapet bentuk dikuadran 1 tapi kuadran 4 ini akan simetri sekarang kita akan menggambar ini ada di kalau aku gambar dulu ini tunggu ini teta sama dengan 45 derajat terus ini teta sama dengan 135 terus ini teta sama dengan 60 derajat 30 derajat ini teta sama dengan 30 derajat terus kita bikin lagi ini teta sama dengan siapa 120 ya terus yang disini ini maaf ya tidak tapi yang ini terbaca teta sama dengan 150 nah terus buat nah buat masukin r-nya ini kita kira-kira aja jadi buat teta sama dengan 5 derajat misalkan disini 5 r-nya 5 nah terus buat teta sama dengan 30 derajat oh ya kita belum masuk foksimasi jadi 13 akar 3 ini bisa dilakukan atau mendekati akar 3 mendekati 5 1,1 1,7 yang jadi 3 tambahkan 4,7 3 tambahkan 2 4,4 nah ini berarti usahkan kita ambil 4,7 4,4 dan disini 4 ya disini 3 maksudnya gambar ya gitu terus buat yang ini 120 derajat kita punya 2 misalkan 2 disini terus 3 berarti kita untuk berarti 1 3 ini 1 disini berarti kita bentuk ini terus di inkarnasi metri ini metri jadi gini misalkan terus seperti ini seperti ini kita inggriskan ya 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 ini R sama dengan Hidral plus 2 cross T nah sama kan sama eh bagus kemarin ini sih kesalahan itu pas IPS ini kan aku udah ngedekin cuma aku ngide aku puterin ini karena aku inget kayak ada 5 ton 5 ton jadi aku beter antara 1,5 ton sama yang inner load nah ini nih perlu dipadatin kalau nilai A nya kurang dari B A kurang dari B itu nanti baru muter kalau aku yang lebih dari B itu gak muter jangan mengulangi kisah aku gitu sih eh sampai sini ada yang muter yang yang mana oke siapa nanti aku share ini sih aku lupa bilang ya oke 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 ini aku ada satu lagi buat ada yang diapain itu sebelah iya betul banget biar kita gak muling-muling lagi ini gak nyari-nyari teta sampai 360 derajat ini kedua luas kita kali R terus nanti kita jam begin R kuadrat 8 R cos teta min 6 R sin teta ini sama aja nilainya ini kan R itu nilainya sama dengan A A X kuadrat tambah Y kuadrat jadi R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan min 8 X min 6 Y terus ini kita pindah ruas X kuadrat tambah Y kuadrat min 8 X tambah 6 Y sama dengan 0 nah sampai sini diuntungnya ini gak ini apain biar apa ini gimana apa oke betul banget jadi kalau aku bisa nulisnya biar kayak kelihatan gitu alamnya aku tulis dulu biar belum jadi kuadrat tambah ini sebenernya aku bikin soal sendiri aku nyarinya soal yang gampang ini sih di faktorin nah biar bisa difaktorin menjadi bentuk seperti ini X plus 1 dikuadratin ditambah Y plus 1 dikuadratin nah ini ini tambah berapa jadi kurang berapa oke jadi misalkan kita punya kita ngeliat dari arah sebaliknya misalkan kita punya X plus A kuadrat ini hasilnya sama dengan apa X plus A kuadrat tambah 2 X nah misalkan 2 X ini kita sama X berarti kita punya A nya min 4 kan A kuadratnya berapa 16 jadi bisa kita tambah 16 ini min 4 karena yang atas ini tambah 16 jadi ruang kanan juga kita tambah 16 nah yang disini tambah berapa ya setelah 18 9 disini tambah 9 yang disitunya jadi besedara ini dan kembali nah di bawah bentuk apa ya betul banget jadi ini adalah persamaan dengan pusatnya berapa ya pusatnya ini 4 min 3 jari-jari nya ini jari-jari nya jari-jari nya 5 buat gambarnya teman-teman bisa kan naik gambar di lingkaran karena kalau gambar disini ntar gak simetris lagi jadi gambarnya aku silahkan ke teman tapi yang orang lebih tahu lagi bentuknya bukan sampai sini dia mau tanya dulu aman aman oke kalau aman kita lanjut ini ada domain fungsi mungkin ini gak aku kasih ini aku gak fungsi ini nomor berapa 15 berapa tiga tiga ya kebetulan aku tadi nyoba-nyobanya nomor tiga jadi oke jadi ini ini dalamnya kita ubah dulu musuhnya x plus 2 per 2x x plus 1 x plus 1 ini berarti atasnya di apa ya jadi berapa x x nanti ini kita pakai logaritma itu di dalam koronnya ini gak boleh berapa gimana ya betul enggak boleh negatif dan nggak boleh karena kita nggak punya nilai tapi loks per 2-4 itu kan ada jadi karena syarat logaritmen nggak boleh lebih dari 0 ini kita bagi kasus jika yang atas ini ada positif atau 5x lebih dari nol sama ada karya x lebih dari nol maka yang bawahnya juga harus positif lebih dari nol kalau kita punya x-nya berapa itu lebih dari tengah ini kita punya irisan antara x lebih dari nol dan x lebih dari tengah maka yang bawah harus jika 5x kurang dari nol atau kita punya x kurang dari nol maka yang bawah harus ya betul bawah harus kurang dari nol atau x kurang dari irisannya berarti nol ya betul x kurang dari nol jadi disini kita punya domain f dengan yang juga kita punya x berapa gila ambil x kurang dari nol atau x lebih dari nol ini aku penelitiannya agak dibedain sama sebelumnya tapi kurang lebih sama sampai sini nih mau tadi sih saya dikerjakan di rumah masing-masing kalau memang bergabung kalau nggak dikerja dengan apa-apa oke kalau belum ada di zoom ada yang mau ditanyain nggak ternyata lumayan ramek kalau clear bisa tolong reaksinya oke kita lanjut ke komisi ini salah satu karena ia tidak susah dan ada sedikit fungsinya buat fungsinya nah disini kita punya fx nya satu minus per x jika x kurang dari nol dan tiga tambahan per x jika x lebih dari sama dengan nol nah di yang ditanya itu kan x plus x ya nah buat nyari x plus x ini ada yang tau gak gimana cara kita manfaatkan oke jadi dari definisi pas bd kan misalkan kita y sama dengan fx inspirasinya berarti ini kalau kita bawa kiri kita punya x sama dengan f infrasi y gitu aja kan nah terus ini kan fx dibagi jadi 0 pasus ya untuk x kurang dari nol dan lebih dari nol kita pengin jauh lagi jadi memang kalu satu tuh pengimu dengan di jauh-berin jauh ya jadi ini kita jauh untuk x kurang dari nol kita punya y sama dengan fx ini nilainya yang mana yang apa ya satu min x per x nah ini kita ubah bentuknya jadi x ini kita kalikan ini x ini gak sama dengan nol ya x kurang dari nol y tambah x sama dengan 1 y sama dengan sama x ini kita ya ikutuin sama dengan 1 kita punya x nya sama dengan 1 per y plus 1 kan nah sebelumnya kita tau x nya itu f infrasi y sama dengan 1 per y plus 1 nah ini kan y ini hanya sebuah salah satu varian jadi kalau y nya kita berarti x kita korang dari n inverse x sama dengan 1 per y plus 1 nah pertanyaannya domain f infrasi y plus 1 per y plus 1 itu berapa ada yang mau ke tangan? ini buat saya harus x sama dengan 1 per y plus 1 ini ya kurang di ternalat x kurang dari nol diit lagi ya betul-betul jadi disini kan kita punya x sama dengan 1 per y plus 1 berarti nilainya X sama dengan 1 per Y plus 1 Nah disini kita punya untuk X kurang dari 0 Ini kita rekerja 1 per Y plus 1 kurang dari 0 Nah karena 1 ini selalu positif berarti yang membuat 1 per Y plus 1 kurang dari 0 itu yang sebawanya Jadi kita punya Y plus 1 kurang dari 0 Kalau Y kurang lebih 1 Nah ini karena tadi ini yang sebuah variable Jadi kita tulis yang kurang lebih 1 Nah buat yang ini apakah kita lanjutkan Oke kita lanjut ke kartu segi 2 Oh ya kalau aku agak kesempatan Tolong bilang ini Atau kelamaan juga tolong bilang ini Untuk X berbeda sama dengan 0 Kita punya Y sama dengan NX Sama dengan 3 tabah 2X Nah ini kita Tindahkan 3 nya Jadi Y minus 3 sama dengan 2X Kalau kita punya X sama dengan Y minus 3 per 2 Lupa aku kasih ya X sama dengan NX minus Y Kenapa pakai Sama dengan Y minus 3 per 2 Nah buat domainnya berapa? Jadi berapa? Untuk X Lebih besar sama dengan 3 Ya betul Jadi X lebih besar Karena ini nya sama aja ya Kita tulis Y di 3 per 2 Lebih besar sama dengan 0 Karena 2 nya ini selalu positif Jadi kita Tindahkan yang atas aja Y minus 3 lebih besar sama dengan 0 Nanti kita punya Y lebih besar sama dengan 3 Nah dari sini Kita udah punya jawabannya Dan 2X plus X Sama dengan 1 per X plus 1 Untuk X peranggilan ini 1 Dan X di 3 per 2 Untuk X peranggilan ini 3 Nah fun fact nya itu adalah Kita harus membagi Y minus 3 Karena gak bisa digambarin Y minus 3 Jadi berapa nya? 1 min X per X 1 min Per X Untuk X Kuranggilan ini 0 Oke 3 plus 2 X Untuk 3 per 2 X Untuk X itu lebih besar sama dengan 0 Nah ini kita punya Nilai efeksi yang awal Kalau kita Gambarin video Beberapa ini Nah hasil infros nya ini Kita punya 1 per X Per 1 Untuk X Kuranggilan ini 1 Terus X min 3 X min 3 42 Yang tiga per 2 Jika X nya lebih besar sama dengan 3 Nah Ini ada yang melihat sesuatu yang menarik Gak ada ya Apa? Ya pencerminan terhadap Ya pencerminan terhadap Ya pencerminan terhadap Pasti sudah jelasin Nah disini Biasanya aku kalau Melihat apakah Berupanya sudah Pencerminan atau belum Kalau belum pencerminan Sudah Ya Masih sama Oke Lupa Ya ini yang Buat yang di zoom Jadi Jadi Dari fungsi kita tadi Yang Yang Fx itu yang ini Yang Miru dan yang hijau Nah yang Fn plus X itu yang ini Kalau kita lihat Bentuknya itu Merupakan pencerminan Sama lain Terhadap Biasa dengan Fx Oke Sampai sini Apakah ada Yang ingin dipanakan Kayaknya masih Gampang Ini kalian Berapa ya 10 Menurut 30 30 40 Kalau Beruntul Semuanya Oke Mungkin Setelah ini Adalah fungsi Kompos Dan Agak Pada Jadi Kita Beritulah 5 menit Untuk Kapsen Sini Kalian aku Berkenalkan Dengan Teman-teman Oke Mungkin Ada Mas Muhammad Eh Disini Ada yang Bukan angkatan 22 Oh Mas Mas Oh Iya Mas Ini aku Oh Baunya Kita Di Itu Oke Sebentar Mas Mas Nafal Ada yang Bukan angkatan dua-dua Oh FIFA Kak Oh FIFA 12 Oh Oh FIFA 12 Oh Sudah ada Sudah ada Sudah ada Sudah ada Sudah ada Sudah ada Bukan angkatan dua-dua Oke kita lanjut ke Mas Alexander Mas Miktardin Mas Almaristi Barqias Tara Mas Iqbal Apakah ada? Kalau Tidak ada Tadi kita istirahat Dari apa ya? Dari apa aja jam 1.50 Oke Lanjut ke Bang Minta Ekan Mas Anah Panggilannya siapa Pak Minta Ini Raifanda Setia Oh Raifaradi Mbak Nadia Maharadi Panggilannya Mbak Nadia Mbak Shefrila Mbak Shefrila Pilnafab Bermina S Hadir Kak Mbak Thalia Salah Panggilannya Mbak Thalia Mbak Meri Sabu Terliling Setari Mbak Meri Mbak Meri Sabu Mbak Mbak Nopal Mbak 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 Lanjut Mbak Mbak Melisa Pul Victoria Panggilannya Mbak Melisa Mbak 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 Panggilannya Mbak Syamunan, kamu koordinator kelas, bukan, bukan, gak apa-apa, hanya doang Mbak Risma Khoyul Nisa Sudiadi, panggilannya Mbak, cowoknya mana? Mbak Ratna Medanul Isyadah, Mbak Ratna, panggilannya Mbak Ratna Mas Muhammad Raihan, oh panggilannya Mas Raihan Mbak Raihan Mbak Amalia Mbak Amalia Nuri Panggilannya Mbak Amalia Delia Nurmafiati Oh itu Delia Kamu anak man kan? Mas Eben Panggilannya Mas Eben Mbak Zulfar Nailmona Ini Mbak Zulfar Yang lainnya nanti menunggu dia Aku malah belum istirahat, bentar Dua liter Dua liter Oke, kita lanjut dulu Ke fungsi komposisi Oke, ini dulu Oke, ke fungsi komposisi Disini kan ada fungsi Komposisi DX Berarti kalau kita tulis Ini sama aja Fungsi FDX Terus Ini kita definisikan Karena FX itu tadi dibagi dua Berarti FDX juga dibagi dua Dengan definisi FDX sama dengan 1-DX per X Jika GX-nya kurang dari 0 Terus 3 plus 2 GX Jika GX-nya lebih besar sama dengan 0 Nah Kita Oh, maaf, maaf Masih, 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 masih Terima kasih Sudah? Oke, terima kasih Nah, ini kita lupa Mendefinisikan GX-nya Tadi berdasarkan definisi mutlak Kita punya X plus 3 Per X-4 Jika X-4-nya lebih dari Sama dengan 0 Eh, nggak sama dengan 0 ya Karena disini mutlaknya ada di bawah Jadi X-4 lebih dari 0 aja Jadi ini X lebih dari 4 Dan X plus 3 X lebih dari 3 Per 4 min X Jika X min 4 kurang dari 0 Atau X kurang dari 4 Nah, terus diapain Oke Karena ini Kalau kita lihat FGX Terus domain ini masih GX kurang dari 0 Dan GX atau GX lebih besar Jadi sama dengan 0 Nah, ini Kita perlu cari Kita perlu ubah bentuk ini Jadi banyak saja Jadi, nggak GX Itu caranya gimana? Kita pinjau kasus Untuk GX Ini salah Dicari Nilai X Untuk GX Kurang dari 0 Oh iya, salah satu Tips and read dari aku Kalau gue ngerjain Soal TES Dan luas itu Perbanyak Argument Tapi aku sering bukan Kalau gak jelas juga Masuk Ya, gak Tidak siap Tapi Yang penting jelas ini Dan masuk akal Oke Dicari nilai X Bentuk GX Kurang dari 0 Nah, ini kita Pinjau kasus lagi Jadi, kalau Jadi, kalau Jika X Lebih dari 4 Kita punya Kalau kita Analisa Kalau X Lebih dari 4 Nilai ini Akan selalu Positive Dan yang atas ini Kalau X Positif Maka X Jadi, jika X Lebih dari 4 Maka BX Akan selalu Lebih dari 0 Jadi, dia gak punya Jika X Terjadi 4 Dia gak ada Penyelesaiannya Untuk membuka GX Ini Kalau Di Argument Gimana ya Tidak ada X B dari 4 Yang Menini Nah, terus Buat Jika X Kurang dari 4 Nah, ini Kalau kita Lihat X Plus 3 Per 4 Min X Ini Kan Bisa Negasi Nah, buat Neri Yang X Kurang dari 0 Kita 3 X Sama Dengan X Plus 3 Per 4 Min X Kurang dari 0 Ini Kita Bagi Kasus Lagi Kasus Dalam Kasus Dalam Kasus Ini Kasus Untuk Kasus Satu Jadi, Kalau Atasnya Ini Positif X Plus 3 Itu Lebih dari 0 Atau X Lebih dari Min 3 Ini Kita Punya Harus Negatif Min X Kurang dari 0 Benar kan ya Atau X Lebih dari 4 Nah, ini Kita Lihat Irisannya Antara Antara X Kurang dari 4 Dan Kedua ini Apakah ada Irisannya Ada Ada Berapa Lebih dari 4 Disini Syarat yang Pertama ini X Perasa 4 Terus X Lebih dari 3 Dan X Lebih dari 4 Berarti Ke sana Ada Gak 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 Tidak Ada Yang Menuhi Untuk Ini Untuk Kasus 1 Nah Kasus 2 Ini Kalau X plus 3 Kita Ambil Kurang dari 0 Dan X Lebih dari 0 Kita Punya X Kurang dari Min 3 Dan X Kurang dari 4 Nah Irisannya Berarti Berapa Ada Yang Mau Mas X Kurang Dari 3 X Kurang Dari 3 Ini Kita Punya Nilai X Yang Membuat GX Kurang dari 0 Oke Kita Lanjut Kita Kita Jauh Pasus Dua Eh Nggak Kok G Dua Itu Jauh Ini Kita Cari Untuk Dicari Nilai X Dicari Nilai X Dicari Nilai X Dx Lebih dari Sama Dengan 0 Nah Disini Kita Pinjau Lagi Jika Jika X Lebih dari 4 Tadi Kita Punya GX Terus 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 di kasus jika X kurang dari 4 ini nilai gx pakai sama dengan X plus i ke 4 gx nah kita cari yang lebih dari sama dengan kongan nah ini kalau atasnya itu positif, bawahnya positif juga tapi tidak pakai sama dengan i ini X kurang dari 4, X lebih dari sama dengan, X lebih dari sama dengan min 3 dan X kurang dari berapa? 4, ya jadi ilisannya dengan X kurang dari 4 ini berapa? berapa tadi? min min 3 kurang dari sampingan X kurang dari 4 nah ini bener ya terus kita lagi ini X plus 3 kurang dari 0 4, minus X kurang dari 0, kita punya X kurang dari sama dengan 3 dan X lebih dari 4 jelas disini gak punya irisan karena yang satu ke arah kiri, satu ke arah kanan, jadi yang bawah ini dia gak punya irisan X nabok lain lagi nah kita punya nah kita punya sementara itu RGX ini dan yang tadinya cuma 2, sekarang jadi ada 2 nah tadi berapa aja? dia bernilai 1 min GX oh aku lupa 1 min GX 1 min GX per GX jika GX kurang dari 0 tadi kita punya yang buat nilai GX kurang dari 0 itu kan cuma X kurang dari min 3 ya jadi disini 1 min GX per GX ini kalau X kurang dari min 3 kurang dari sama dengan X kurang dari 4 yang kedua X lebih dari 4 nah berarti disini 3 plus 2 GX ini kalau X yang kedua X lebih dari 4 ini sampai gini dia mau ngomong-ngongin sebelum kita ke tahap akhir jadi soal ini maksudnya aman? iya gimana? pertanyaan bagus jadi disini kan kita baik-baikin ke definisi GX jadi kalau X lebih dari 4 itu nilainya positif atau X plus 3 per X ke 4 kalau X kurang dari 4 X plus 3 per 4 min X nah nanti ini berpengaruh ke nilai GX ke sini jadi kalau X kurang dari 4 kita makin GX yang bawah kalau X lebih dari 4 kita makin GX ke atas terima kasih jadi siapa namanya Rehan nah aku gak ngapai tadi udah absen udah absen berapa di bawah oh Rehan Pradita terima kasih Rehan yang lain yang lain apakah jelas sampai di sini ini buat habis ini sebenarnya bagian paling mudah dari komposisi jadi ini teman-teman bisa langsung tulis yang ini atau maksudnya nanti dimasukin GX-nya atau kalau aku biasanya tulis 2 bagi kasut lagi kalau X kurang dari min 3 GX-nya kan bagi maksudnya yang bawah ya X plus 3 per 4 min X jadi FGX-nya ini sama dengan 1 min X plus 3 per 4 min X per X plus 3 per 4 min X kenapa pinta baju lagi ini dapat terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah ini kita sudah dapat salah satu nilai. Terus kita pinjau lagi untuk min 3 peran dari x peran dari 4. Nilai gx ini kan masih sama. x plus 3 peran dari x. Jadi fgx ini 2 3 plus 2 dikali x plus 3 peran dari x. Aku ingin tolong kita nilai. Kalian berapa? Kalian nanti kalian bawahnya. Untuk x lebih dari 4 dikali x plus 3 peran dari 4. fgx-nya 13 dikali x plus 3 peran dari 4. Berapa? Berapa? 18 min x? Oke, thank you. Yang bawahnya? Berapa? 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 5x-6 Oke, terima kasih Jadi mas siapa? Mas siapa? Gio Oke, mas Gio, terima kasih Nah ini kita udah nemu nilai komposisinya Ini ada juga, 1-2x per x plus 3 Ini domenai x kurang dari min 3 Terus 18-x per 4-x Ini domenai Min 3-x kurang dari 4 Terus 5x-6 Per x-4 Domenai x kurang dari 4 Oke, kita udah dapet 45 poin Ada yang mau dipanyain ya? Sudah terasa sudah 73 poin Ada yang mau dipanyain enggak? Yang di zoom Mas Mbak, apakah sudah klip? Masih aman enggak? Oke, terima kasih mas Udah aman? Min 3, ada yang mau dipanyain? Oke, kita lanjut ke bingin Ini dia sering malah, dia sering malah Tentu ya Pastinya udah terlalu susah Buat soal yang ini, apakah ada yang mau dipanyain? Tidak kelihatan Grup? Oh, balik Ini OTS 2021 juga Jadi, soal akutah menaruh Oke, ada yang punya ide di apa kan? Ini jelas ya Ini jelas ya Kalau kita masukin satunya Ini kan hasilnya mau per 0 Atau bentuk tak bentuk Berarti kita masih bisa Ubah-ubah bentuknya Oh iya Di sebelum tes ini Ada syaratnya Kita tidak boleh pakai Ubah-ubah bentuknya Jadi, ya Yang dengan mengubah-ubah bentuk Ada yang punya ide? Apa? Oke Ini ya Ini jadi cuma berarti ya Beneran yang aku kasih contoh Seperti bawah Nanti kurang berguna Karena aku tidak pakai juga Ini Jawapan ini biar Satu tangan Ini kita kali setahuan Kalau ini berapa? Mau atas dulu Kalau di Saranku yang bawah Di akar X plus 3 Sampai 2 Di akar X plus 3 Ini sama aja Di bawahnya Di bawahnya Kita punya Triming X menurutnya 1 Ini masih stay Ini juga Ini dikali Angka X plus 3 Menurutnya 2 Per Buahnya jadi berapa? Berapa? Ya Jadi X menurutnya 1 Nah kalau ada Ini di Apakan Ini berbuka di Kalislawan ini Ada yang kepikiran gak? Trimnya adalah Pangat 3 Jadi kalau kita punya A pangkat 3 Min B pangkat 3 Ini sama dengan A min B Jadi dikali Ada yang ingat Rumusnya Tambah aderan Tambah A B Tambah B Nah kita maafin Rumus ini Cuma Sebaliknya Jadi kita punya A min B Kita jadikan Apakan Tiga Min B pangkat 3 Jadi kalau A nya itu 1 Disini kan 1 Min A X pangkat 3 Bagi warna Mulu Berarti disini A nya itu 1 B nya itu Akan 3 D X Nah berarti kita Perlu kali berapa Biar bentuknya Ini berarti kan 1 Min X Biar bisa dicorek Sama bawah Nah bagi kita Kali sama berapa 1 kuadrat Tambah Arma A3 Tambah Ya Arma A3 X kuadrat Balanya juga Tambah Ada yang Bino Enggak Sampai sini Clear Kalau clear Kita lanjut Ini link S Menuju 1 Berarti kita Berarti kita punya Disini 1 Menteh Dari Dari Yang panjang X Angka X plus 3 Tambah 2 Dari Satu Oke Satu Ini udah Angkat X minus 1 Dari 1 Yang Oke Habis Dari Oke Oke Satu Ini kita punya In Akan X plus 3 Plus 2 Per 1 Plus 4 Sampai 3 X Tambah Sampai 3 X Berarti Hasilnya berapa Min 4 Ya Sifat-sifat yang bawah Bukan Kepak Kalau Dijambahin Secara Dincita Kita bisa Misah Ini Yang Ini Dengan Ini Dikali Sampai Dingit Yang Dingit Ada Dekon Tadi Juga Tidak 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 Kalau Belum Ada yang bingung Aku lagi Belum Ke Dingit Satu Ada yang Tau Step Tertamanya Kita Perlu Apa Ini Ya Kita Ini Definisi Jadi Fx Itu Akan Sampai Dengan X X X Kwadrat Min 4 X Kwadrat Min 4 Kwadrat Min 2 Atau Bisa Dabit Tidak Saya Dabit Ini 4 Min X Kwadrat 2 Ini Kalau X Kwadrat Min 4 Lebih Bisa Sama Dengan 0 Berarti X Nya Gimana Ya Gimana Min 2 Pakai Sama Dengan Yang Asas Maka Nanti Kalau X Kalau Ini Misalkan Kita Sama Dengan 2 Mas Ini Melanggar Aturan Kalau Yang Bawah Itu Gak Boleh 0 Jadi Yang Sama Dengan Yang Ini Terus Ini X X Kwadrat Min 4 Kurang Beri 0 Itu Berarti 2 X Ap 2 Ada Ini Bino Enggak Terus Terus Ini Coba Tepat 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 43 Berapa Pilih aja Mawal Bebas Jadi Itu Ada Link X Menuju 2 FX Link Menuju Min 2 FX Sama Link S 0 FX Yang Mau Dikerjakan Durena Karena 0 Itu Jelas Ada Link Yang 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 Satu Oke Jadi Buat Ini Ada Link Ini Kita Bindah Pak Link Ini Dan Ini Kali Ini Berguna Teoreta Ya Nah Kita Dijau Dulu Dari X Menuju Min 2 Dari Kiri Dari FX Kalau X Menuju Min 2 Dari Kiri Masuk Yang Atas Yang Mana Ini Kita Punya X Min 2 Kita Ambil Dari Kiri Berarti Yang K Kurang Dari K 2 Berarti Yang Dipakai K X Yang Ya Kita Punya X 4 Per X 2 Ini Sama Aja Link X Menuju Min 2 Dari Kiri Ini Bisa Kita Bagi Diteroleh Berapa Nilainya X 2 2 2 2 Jadi Nilainya 0 Terus Kalau 3 X Menuju Min 2 Dari Kanan Kalau Dari Kanan Jadi 4 Min X Quadra Per X Min 2 Berarti Ini Lim X Min 2 Dari Kanan Berarti Berapa Ya Atau Min X Per 2 Kalau Kita Masukin Kan Sama 0 Berarti Limit Ada Kalau Nomor 1 Kira-Kira Ada 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 Kalau Kita Tulis Min Min Menuju 2 X Quadra Min 4 Per X Min 2 Ini Dari Kiri Eh Kiri Mantunya Yang Yang bawah Yang Kalau Dari Kiri Yang Yang Kalau Ini 4 Min X Quadra Jadi Min X Menuju 2 Dari Kiri Min Min X Quadra Kita Kita Roll Ini 2 Min Nah Min 4 Min Dari Kanan Min X Menuju 2 Plus Ini X Quadra Min 4 Per Min 2 Kita Punya Min 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 Plus Min 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 karena ini tidak sama jadi dari kiri itu menempat dari kanan itu empat jadi mau stretching dulu kalau kalau pada punggul mau berdiri karena aku punggul tidak bentar ya tiga menit stretching-stretching boleh apa perlu aku pikir ya silahkan apa Oh mungkin ini sambil aku sebuah rata-rata Insya Allah Ini aku dapat Tidak nonton Jadi kalau final Insya Allah nonton Terima kasih 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 Terima kasih